padahal bidadari itu satu saja maharnya itu minta 8 ribu ataman Al-Quran satu, lagi 2 juta setengah ke modalnya tasbihat yang tasbihat hilang bagaimana ini makanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan saya pernah bertemu ahli badar seandainya ahli badar itu melihat orang-orang yang terbaik di kalangan kalian para tabi'in orang yang terbaik di kalangan kalian para tabi'in tentu dia melihat kalian itu seperti orang yang tidak punya bagian apapun di akhirat dari orang seperti Hasan Al-Basri, Abu Halifah Malik bin Anas Umar bin Abdul Aziz itu kalau yang melihat orang ashabul badar ashabul badar yang itu loh bukan ashabul badar makanya ini kayak orang ini susah ini masuk surga orang ini begini padahal orang-orang itu ibadahnya sudah luar biasa kalau ashabul badar melihat orang standar di kalangan kalian para tabi'in tentu mereka mengatakan ini bukanlah orang yang iman dengan negeri akhirat padahal orang standarnya zaman dulu itu sholat 100 oka'at standar harian kalau sahabat itu melihat kita kira-kira gimana ini cucunya koran itu sudah diketawain orang kalau orang itu bawa uang 3 ribu datang ke dealer mobil mercedes ketawa apa enggak ini pentilnya aja belum dapat mas karena pentilnya mobil itu kalau mobilnya 150 ribu itu baru tutupnya saja nanti bawa uang 3 ribu ketawa semua lah ini ngakunya mau masuk surga modalnya tahajat sambil duduk ini mau masuk surga dari pintu ke sembilan apa bagaimana pintu surga delapan kau mau masuk lewat pintu ke sembilan kok surga masuk modalnya tahajat sambil duduk makanya ini orang-orang yang sholat dulu itu ketawa melihat kita yang masuk surga ini ya anak-anak zaman sekarang ini kok pinter gitu bikin masuk surga enggak punya apa-apa amalannya tasbihat pagi petang enggak genep bukan 100 enggak genep kayak kita kan kebanyakan enggak genep pagi petangnya tetapi ngakunya kamu targetnya apa kan nikah 2 juta setengah bidadari padahal bidadari itu satu saja maharnya itu minta 8 ribu ataman Al-Quran satu lah kita 2 juta setengah kok modalnya tasbihat yang tasbihat hilang bagaimana ini makanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan saya pernah bertemu ahli badar seandainya ahli badar itu melihat orang-orang yang terbaik di kalangan kalian para tabi'in orang yang terbaik di kalangan kalian para tabi'in tentu dia melihat kalian itu seperti orang yang tidak punya bagian apapun di akhirat dari orang seperti Hassan Al-Basri Abu Halifah Malik bin Anas Umar bin Abdul Aziz itu kalau yang melihat orang ashabul badar ashabul badar yang itu loh bukan ashabul badar maka ini kayak orang ini susah ini masuk surga orang ini begini padahal orang-orang itu ibadahnya sudah luar biasa kalau ashabul badar melihat orang setandar di kalangan kalian para tabi'in tentu mereka mengatakan ini bukanlah orang yang iman dengan negeri akhirat padahal orang standarnya zaman dulu itu sholat 100-100 standar harian kalau sahabat itu melihat kita kira-kira gimana ini cucunya koru masya Allah la ilaha illallah makanya kita ini ya harus meningkat sambil tahu dikir hanya ada wali yang pagi hari itu nangis ditanya sama teman syekh kenapa engkau saya tadi malam melakukan pelanggaran besar apa saya tadi malam kok beraninya minta surga jadi zaman dulu minta surga itu takut saya kok minta surga itu malu sekarang gak punya apa-apa surga firdaus fila hisab waladab masya Allah lah apa gak boleh doa begitu ya boleh cuman ya ngaca dikit ya seperti tadi orang bawa 3000 ke pabrik Lamborghini ya boleh saja yang gak ada yang larang cuman ya ngaca lah sebelum berangkat itu itu maksudnya itu begitu jadi kita ini harus modal yang banyak baru minta yang banyak gak modal apa-apa tapi minta apa-apa ini bagaimana lu kan inna rahmati wasiatul ghodobi rahmat Allah luas iya luas tapi bukan begitu apa para sahabat dulu gak tahu rahmat Allah luas yang tahu rahmat Allah luas kita-kita aja tidak para sahabat juga tahu rahmat Allah luas tetapi mereka sadar diri kadang-kadang sampai gak berani minta surga maksudnya doanya bagaimana ilahi lastu lil firdausi ahla wala akwa alannaril jahimi tapi ya tetap saja doa minta surga itu ada pahalanya tetap ada pahalanya maksudnya itu bagaimana maksudnya itu bagaimana orang dulu yang sudah begitu baik masih merasa amalanya belum cukup lah kita yang amalanya begitu sedikit ini merasa sudah kelebihan pahala maju kang maju aduh jangan jangan di depan ini kelebihan pahala saya saya kalau duduk di depan itu kelebihan pahala kenapa gak nulis kelebihan nanti kalau tintanya kebanyakan nanti orang mati saya saya kasihan gak buat bagian la ilaha 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 la ilaha ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar salatul salamullah ala qaha rasulillah salatulullah salamullah ala yasi habibillah assalamuala alhamdulillah jag global salatul alhamdulillah ap far alhamdulillah ya Allah alhamdulillah alhamdulillah Terima kasih.